Pembesar di tengah-tengah tempat pembuangan sampah sementara, Bantar Gebang, Bekasi, seorang pria mengabdikan dirinya untuk berbagi ilmu dengan anak-anak pemulung, meski tanpa diberi imbalan spesial pun. Ya seperti apa? Berikut liputannya. Karena prihatin terhadap nasib para anak pemulung yang berada di tempat pembuangan sampah sementara, TPST Bantar Gebang, Bekasi, dengan modal nekat, Naban Bwisu Bekti mendirikan sekolah alam Tunas Mulia sebagai wadah belajar bagi anak-anak pemulung dari tingkat pendidikan anak usia dini, SD hingga SMP. Total siswa sekolah alam ini kini mencapai 150 orang siswa. Nadan yang merupakan alumi dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, jurusan pertanakan ini rela mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak pemulung ini, meski tanpa imbalan spesial pun. Bagi Nadan, seorang pahlawan di zaman sekarang ini adalah seseorang yang dapat memberikan banyak manfaat dan membantu sesamanya tanpa paham. Sebetulnya kita melihat banyak anak-anak pemulung ini yang putus sekolah, atau pada saat umurnya harus sudah sekolah, itu belum sekolah. Makanya saya berinisiatif untuk mendirikan sekolah buat anak-anak pemulung, khususnya dan sekolah memang yang bebas biaya atau gratis. Kendala, pertama kendala daripada untuk mendirikan anak pemulung, satu anak pemulung itu kan cenderung agak bebas. Kita harus butuh kesabaran, butuh kemampuan untuk bisa mengkonsentrasikan. Makanya saya bikin desain sekolah alam ini biar mereka nyaman. Anak-anak pemulung ini pun sangat bersemangat untuk belajar seminggu tiga kali di sekolah alam dengan konsep bermain sambil belajar ini. Adanya sekolah anak-anak pemulung ini seolah menjadi sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun adanya sekolah pemulung ini masih kurang bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Terima kasih.